Ada negara di Eropa yang cuma penduduknya berapa ikut ngatur-ngatur kita Tidak akan ada satu negara maju pun Let me repeat ya Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini Yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju Jangankan terus negara maju, high income country aja gak kan Assalamualaikum, apa kabar good people? Kumaha Damang, saya BDT dari Borneo Sabah Akan menemani teman-teman dalam episode reaction sekali ini Hari ini guys kita akan buat semua reaction video dari The One dari Indonesia lagi Dan judul daripada video ini adalah Cuan 450 Triliun Negara Barat Uni Eropa IMF Gugat Aksi Jokowi Indonesia meradang bilang begini Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reaction Good people Link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah Nanti kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe Jangan lupa buat bergabung dan dukung channel yang saya rieh ini Ojo lali di subscribe channel ke good people Dan moga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang sihat Dan selalu menerahkan rezeki Dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Amin Ya Rabbala Alamin Apa yang dikatakan oleh Indonesia guys Kita akan sama-sama nonton di dalam video ini Tanpa membuang waktu Mari sama-sama kita nonton Let's go Ada negara di Eropa Yang cuma penduduknya berapa Ikut ngatur-ngatur kita Tidak akan ada satu negara maju pun Let me repeat ya Tidak akan ada Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini Yang akan menarik kamu Untuk jadi negara maju Jangankan terus negara maju High income country aja gak kan So you have to do it by yourself Saya janji mau ketemu sama Kristalina Nanti di Washington Saya mau jelasin sama dia Dan sudah pernah saya jelasin juga dulu Ya indian Saya mau bilang sama dia Apa sih yang salah kami buat Apa kami salah Untuk membuat diri kami Apa Sehat dulu Baru ke orang lain Ngapain kalian Kami nolong-nolong Gara maju Kalian sudah maju kok Kami kan perlu nolong diri kami Betul Masa kami Generasi Muda Indonesia rusak Hanya karena Memperhatikan Aturan itu kan dibuat kolonial Kami dijajah 350 tahun Kalian kan gak pernah dijajah Betul juga guys Dan kalau ada Siapapun Yang mencoba Untuk mengatakan Hilirisasi Itu adalah sebuah tindakan Yang merugikan negara Itu kita pertanyakan Pemikiran Ada apa dibalik itu Termasuk Kita dalam negeri Hilirisasi Ini isu yang sangat panas Hilirisasi Gimana guys Kalau pendapat kalian Hilirisasi ini Menguntungkan Negara Atau merugikan negara Komen di rongan Komen di bawah Ancaman pihak barat Terhadap Kesuksesan Indonesia Semakin nyata Seperti Uni Eropa IMF Dan juga Suka diatur-atur Oleh Amerika Tapi Dengan kehebatan Indonesia Saat ini Indonesia Tidak bisa Dibodohin lagi Dan didikte Oleh siapapun Banyak perbedaan Yang harus kita Selesaikan Oleh sebab itu Jika ingin Kita membangun Sebuah kemitraan Yang lebih baik Maka Kemitraan Harus didasarkan Pada Kesetaraan Tidak boleh Ada Pemaksaan Tidak Boleh lagi Ada pihak Yang Selalu Mendikte Dan beranggapan Bahwa My standard Is better Than yours Dengan ancaman Tersebut Pihak pemerintah Bersuara Dari cerita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Ia mengaku Dirinya Didatangi Oleh pihak Uni Eropa Karena Kebijakan Pelarangan Ekspor Mineral mentah Khususnya Biji Nikkel Yang ada di Indonesia Ia mengatakan Bahwa Uni Eropa Bertanya alasan Indonesia Melarang ekspor Biji Nikkel Dan pemerintah Merespon Justru Pelarangan Ekspor Nikkel Sukses Membawa Indonesia Mendapatkan Nilai tambah Yang berpengaruh Besar Pada Perekonomian Indonesia Melalui Hilirisasi Atau Pemprosesan Dan Pemurnian Biji Nikkel Tak segan Indonesia Mempertanyakan Mengapa Kebijakan Yang dilakukan Indonesia Ini Justru Dipandang Salah Oleh Uni Eropa Apa yang salah Kebijakan Yang diberlakukan Di Indonesia Dalam hal Pelarangan Ekspor Biji Nikkel Itu Harus Memikirkan Uni Eropa Pasti Indonesia Memikirkan Indonesia Dulu Yang paling awal Nasional Interest Kepentingan Negara Nomor Satu Dan Jika kita Lihat Kebelakang Ketika Terjadi Pandemi Covid-19 Indonesia Harus Berjuang Sendiri Mengatasi Perekonomian Yang Melesu Sementara Eropa Pun Tak Memberikan Bantuan Ya Semua Negara Seperti Eropa Union Datang Parlemen Yang Kesehatan Seminggu Lalu Mereka Mengatakan Wah Indonesia Kenapa Melarang Nikkel Or Diekspor Seminggu Kami Sekarang Kalo Nggak Kami Ekspor Kemarin Dilarang Ekspor Kemarin Ekonomi Kami Tidak Seperti Hari Ini Apa Salah Apa Saya Harus Mikirin Kalian Yang Kalian Bikir Sendiri Kami Juga Perlu Mikir Diri Kami Waktu Kami Covid Yang Bantu Kami Siapa Eropa Union Mana Bantu Kami Sekarang Kabilian Climate Change Eh Kalian Malah Minta Export Batu Nah Kalo Kita Melihat Gugatan WTO Sebenernya Negara Kan Punya Hak Untuk Bagaimana Kita Melawan Kan Ini Sumber Daya Alam Kita Sendiri Kita Punya Hak Untuk Melakukan Sesuatu Apapun Itu Untuk Makmuran Rakyat Indonesia Dan Ini Akan Pasti Kita Bantu Bagaimana Pemerintah Indonesia Dalam Melawan Gugatan WTO Ini Ya Kalau Memang Harus Banding Kita Banding Tapi Dalam Proses Banding Itu Kan Kita Bisa Menyampaikan Bukti Bahwa Keberhasilan Hilirisasi Ini Adalah Pengaruh Dari Distopnya Export Bici Nickel Sejak Tahun 2020 Kebijakan Hilirisasi Dan Larangan Export Nickel Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Sejak 2020 Lalu Telah Berhasil Meningkatkan Nilai Export Hingga Menjadi 30 Miliar USD Atau Setara 450 Triliun Yang Sebelum Sebelum Sekitar 20 Triliun Rupiah Kenaikan Yang Sangat Jauh Bukan Dan Kebijakan Hilirisasi Dan Larangan Ekspor Pijin Nickel Yang Sudah Diterapkan Sejak Januari 2020 Telah Berdampak Positif Pada Perekonomian Indonesia Bukan Hanya Itu Dari Sisi Neraca Perdagangan Terjadi Perbaikan Dalam 25 Bulan Berturut Turut Indonesia Selalu Mengalami Surplus Khusususnya Dengan Tiongkok Yang Merupakan Mitra Dagang Utama Indonesia Begitu Pula Dengan IMF Presiden Jokowi Memberikan Respon Terkait Dana Moneter Internasional Yang Meminta Indonesia Untuk Menghapus Program Hilirisasi Ia Ia Meminta Kepada Seluruh Kabinet Kerjanya Tetap Fokus Pada Program Itu Yang Artinya Indonesia Harus Terus Dan Gas Terus Pantang Mundur Agar Indonesia Semakin Untung Dan Bisa Melompat Menjadi Negara Maju Dengan Adanya Proyek Tersebut Yang Menjadi Program Andalan Presiden Jokowi Dimana Hilirisasi Komoditas Pertambangan Menjadi Satu-satunya Cara Untuk Indonesia Meningkatkan Nilai Tambah Dari Hasil Pertambangan Dan Sebagainya Larangan Ekspor Keluar Gaisa Memiliki Tim Memiliki Dan Potensi Kita Gede Sekali Mau Kita Lanjutkan Ekspor Bahan Mentah Hati-hati Dulu Zaman POC Zaman Company Itu Ada Yang Namanya Kerja Paksa Kerja Paksa Ada Yang Namanya Tanam Paksa Zaman Modern Muncul Lagi Ekspor Paksa Ekspor Paksa Tadi Paksa Untuk Ekspor Loh Ini Barang Gita Kita Sekarang Baru Apa Downstreaming Tadi Anu Nih Apa Nickel Kita Sudah Masuk Copper Masuk Tin Masuk Boksit Kelapa Sawit Semua Betul Apa Pendapat Kalian Dengan Yang Ini Guys Dan Saya Rasa Kalau Indonesia Berterusan Begini Pasti Akan Menguntungkan Indonesia Sendiri Sebab Semua Bahan Itu Adalah Milik Indonesia Dan Kalau Diproses Di Dalam Negeri Dan Selepas Selepas Itu Dijual Pasti Akan Lebih Menguntungkan Daripada Menjual Bahan Mentah Sejangan Nah Kalau Kalian Gimana Silahkan Komen Dan Saya rasa Sampai Disini Saja Video Saya Pada Kali Ini Kalau Kalian Ada Masukan Silahkan Komen Di ruangan Komen Di bawah Dan Kita Jumpa Lagi Di video Yang Datang Good People Terima Kasih Keren Menonton Salam 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 Assalamualaikum Good People Salam Nusantara